Jadi ruang cara kerja kita, pola kerja kita, dari semua yang sudah terjadi, dan kita menata sistem kerja yang baru. Sistem kerja yang baru itu pasti. Terima kasih. 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 Kami dari Alpastimika berharap bahwa ke depan tahun 2020 sampai ini bisa masuk di dalam dan memberikan kue betul. Begitu kami akan rangkul semua mau petugas baik seluruh tempat dan lima maupun petugas penjagaan untuk selalu disiplin dalam meraksanakan tugas. Tentunya dalam mencapai suatu tujuan itu, kita tidak bisa mencapai itu tanpa ada kekompakan. Kemudian sekalipun kita kompak, tapi kalau kita tidak terampil tentunya juga tidak akan berhasil. Sehingga kami akan melakukan tugas dan tanggung jawab itu lewat kekompakan dan keterampilan petugas. Tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kakak Anwil yang telah memberikan kesempatan saya untuk menyampingi beliau dalam kegiatan kunjungan atau monef ke Papas kelas 2 Timika. Kegiatan ini tentunya akan membuat atau memperkaya saya bahwa di dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM itu ada hal lain yang saya ketahui yaitu tentang pemasyarakatan. Untuk itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kakak Anwil. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran bagi kami khususnya di Divisi Kemigrasian untuk ke depannya. Demikian. Terima kasih. Terutama saya seorang Bapak Anwil disini kurang lebih sudah 5 tahun. Alhamdulillah tidak ada kendala apa-apa. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih atas kunjungan Bapak Kepala 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 Hukum dan HAM. Dan ini akan membawa motivasi kita untuk ke depan untuk lebih baik. Dan kami selaku Bapak Bincеня ini berserta Kepala Amil dan selalu upaya membutuhkan pengawasan bersama adik-adik kami yang ada di sini. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Dan yang utama adalah mengidentifikasi permasalahan di dalam lapas ini sendiri. Baik permasalahan di antara SDM, tapi juga terhadap program ini. Baru nanti dilakukan beberapa program-program strategis. Program itu yang dikolaborasi dengan semua pihak. Terima kasih juga ada Bapak kita, rekan kita dari TNI. Mari Pak. Mari Bapak di sini. Nah, Bapak Binsa ya. Yang hadir juga membantu kami di sini. Seperti apa yang sudah kita lakukan juga dengan auditsnya Bapak Panglima malah Bapak Kasdam. Dan tentu ini akan menjadi input yang baik. Bahwa dengan berbagai tingkat kerawanan yang ada di lapas ini, kita sangat berkolaborasi. Dan harus bersinasi dengan semuanya. Termasuk untuk terkena ini. Penekanan saya, saya yakin, saya optimis, bahwa dengan bangunan lapas TNI ini, dengan luas area lapas ini, bisa dikelola untuk menunjukkan lapas ini di SDI 2021. Jangan lupa like, share dan subscribe. Terima kasih. Jangan lupa like, share dan subscribe.